Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu diberi Allah kesehatan umur panjang kebahagiaan dan berlimpahnya rezeki. Amin. Jangan baca Asmaul Husna tanpa diawali kalimat ini. Rezeki bisa seret. Habib Novel Alaidrus, ditolak. Ternyata selama ini seseorang belum mengetahui cara membaca Asmaul Husna yang benar. Ada satu kalimat yang sering ditinggalkan saat membacakannya, sehingga tidak mustajab untuk berdoa. Bahkan, bila berdoa meminta rezeki dengan Asmaul Husna tanpa diawali kalimat itu akan membuat rezeki tetap seret kata Habib Novel Alaidrus. Doa meruakan aktivitas yang dilakukan manusia untuk meminta segala kebutuhannya kepada Allah. Melalui panjatan kalimat-kalimat permintaan itu, Allah bisa memberikan ridu sehingga segala keinginan bisa terwujud. Tanpa doa, seseorang bisa diberikan kesulitan yang berat untuk melaksanakan hajatnya. Habib Novel Alaidrus ungkap kalimat yang sering dilupakan saat membaca Asmaul Husna dalam doa sehingga tangkap layar youtube.com garis miring Habib Novel Alaidrus. Dalam Islam, ada banyak cara untuk memohonkan doa kepada Allah agar bisa mustajab. Hal itu bisa memanfaatkan momen-momen tertentu seperti saat sholat ataupun di sepertiga malam. Saat sholat, seseorang bisa memanfaatkan gerakan sujud. Hal itu karena saat sujud merupakan posisi terdekat antara manusia dengan Allah. Sementara saat sepertiga malam merupakan waktu terbaik untuk berdoa karena disaksikan malaikat. Menurut Habib Novel Alaidrus, seseorang juga bisa memanjatkan doa dengan menggunakan kalimat-kalimat mulia, seperti Asmaul Husna. Terutama ketika hendak meminta kelancaran rezeki agar bisa melaksanakan hajat yang diinginkan. Namun, tidak semua doa yang menyertakan Asmaul Husna di dalamnya bisa mustajab menurut ulama muda asal Solo itu. Asmaul Husna dibaca semua. Terus muji-muji Allah minta kobul nggak? Nanti dulu, katanya. Habib Novel Alaidrus ungkap kalimat yang sering dilupakan saat membaca Asmaul Husna dalam doa sehingga tamustajab. Tangkap layar youtube.com garis miring Habib Novel Alaidrus. Faktor utamanya karena tidak menggunakan satu kalimat sebelum seseorang mengucapkan Asmaul Husna. Ada pun kalimat yang sering dilupakan sebelum membaca Asmaul Husna itu, yaitu solawat. Sebuah doa akan langsung tertolak apabila tidak diawali dan diakhiri dengan bacaan solawat. Kalau tidak kamu awali solawat, nggak kamu tutup solawat ditolak oleh Allah SWT, ujarnya. Menurut Habib Novel Alaidrus, hal itu membuat rezeki tetap serat, sehingga hajat sulit terkabul. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.